Penampakan senjata api generasi baru milik KKB yang disita TNI. Senjata yang disita yakni laras panjang jenis M4 dan R15. Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa berhasil menggagalkan pasokan senjata dan logistik milik kelompok separatis terorisme KST Papua. Rencananya, senjata dan logistik itu akan dikirimkan ke arah Nduga, Papua Pegunungan. KPN Kogap Wilhan 3 Kolci Gusti Nyoman Suryastawa mengatakan, senjata yang disita yakni laras panjang jenis M4 dan R15, senapan angin serta solar cell dan logistik lainnya yang akan dikirimkan untuk KST Papua Wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Saat ini, senjata api berbahaya tersebut telah disita di sebuah bangunan di Kam Bandara Batas Batu. Setelah diperiksa, terdapat beberapa karung yang berisi dua pucuk senapan laras panjang jenis M4 karbin dan R15 karbin dengan dua buah magasen 5,56 mm, satu buah senapan angin, satu buah parang, dua buah bendera bintang kejorah. Senpi tersebut bisa berasal dari perbatasan dengan menggunakan jalur perairan dilanjutkan jalur darat masuk ke wilayah kenyam. Apabila senjata-senjata ini tidak kita rebut, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban-korban berikutnya baik masyarakat atau APKAM, sambungnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia